Yoke guys jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya Nah oke guys jadi di video kali ini aku akan kembali membahas tentang bahasa Jerman Dan di video kali ini aku akan membahas tentang daskaufhaus atau mall ya Ayo siapa yang sering ke mall ayo Nah ini disini aku bakal membahas tentang barang-barang yang sekiranya kalian sering temui di mall Terus kalau misalnya kalian mau membahas tentang eh kalian mau ngomong kayak ground floor atau apa itu bahasa Jerman nya apa sih Nah tapi sebelum masuk ke videonya aku ingat sekali lagi buat kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah Karena apa? Subscribe itu gratis dan kalian tidak ada ruginya kalau subscribe sama aku oke Jadi buat kalian semua udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak guys ya oke Jadi tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk ke videonya aja oke Nah untuk barang-barang ini barang-barang yang umumnya dijual di mall Tapi kalau misalnya kalian cari barang-barang ini di luar mall juga banyak lah pasti Yang pertama disini ada Der Lippenstiff Lippenstiff artikel der Nah ini tuh artinya lipstick ya Lippenstiff ya mirip lah Lippen itu lip Stiffnya itu stick ya Lippenstiff ya lipstick Terus ini ini sering banget kalian temuin Der Cafe Cafe itu ya kopi Terus ada juga Das Parfume Nah ini Uumlaut ya hati-hati Bukan parfum tapi parfum oke Parfume Das Parfume Ya itu parfum kelihatan lah ya Terus ada juga Das T-shirt T-shirt ini ya baju Kalau kalian kaos dari kaos ya T-shirt ada juga Terus ada juga di bateri Bateri ya bukan baterai Ini jangan sampai kebalik tulisannya Bateri IE bukan IE bukan baterai tapi bateri oke Di bateri artikelnya di Jangan lupa artikel juga di hafalin ya Der Der Das Das Di oke Terus ada juga Der T Der T ini teh Nah ini biasanya jadi satu ya ini Sepaket lah ya Nah Terus ada juga Der Google Schreiber Nah ini Ini ya Aku yakin kalau kalian beli Google Schreiber Gak mungkin kalian cari di mall sih Google Schreiber ini artinya Pen Oke Pen Ball Pen Der Google Schreiber Oke inget ya Google Schreiber Itu pen Terus ada juga Der Foto Aparat Nah Foto Aparat ini artinya kamera Oke Nah terus kalau kalian mau cari barang Mau tanya ke orang Kayak misalnya kalian di mall Mas Kalau saya mau cari ini Ini tuh dimana sih Nah Itu Kita bahas habis ini oke Nah aku ada kelupaan ya Ini untuk Urutan lantai di mall ya Nah yang pertama itu Kalau misalnya kalian masuk itu Kalian pasti diarahin ke basement ya Nah untuk basement sendiri Jadi itu Untar Kesos ya Nah ini untuk basement Nah ketika kalian naik dari basement Eskalator gitu ya Nah itu kalian bakal sampai di ground floor Dan ground floor itu Er Kesos Nah Ini BTW bukan cuma berlaku di mall ya Ini juga berlaku buat kalau misalnya kalian di apartemen Atau di pokok gedung-gedung tinggi Gak selalu di mall Kayak ke bank pun Mungkin bank yang besar Ini juga berlaku oke Untar kesos Er kesos Ini artinya basement Basement Ground floor ya Ground floor ya ini Oke Nah terus untuk lantai Kan setelah ini kan lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 gitu kan Nah lantai itu stock Oke Nah kalau di inggris kan First floor Second floor Nah kan floor Nah ini Kalau di Jerman beda Dia gak pake kata floor Tapi dia pake kata stock ini Jadi ya Ersten stock Kayak gitu-gitu Nah ini Ersten Triten stock Dritten stock Kayak gitu ya Nah Kayak gini Jadi Dia pake kata stock Jadi kalau lantai Dia pake stock Nah cuma Kembali ke Pertanyaan pertama tadi Kalau misalnya kalian mau Tanya-tanya ke orang Kayak misalnya Barang ini dimana Barang itu dimana Nah Kalian itu bisa pake kata-kata Ini Wo Finde ich Apa ya Den cafe Nah Wo finde ich den cafe Dimana aku bisa menemukan kopi Ya Kayak gitu Nah terus Bisa juga kalian pake Ich Suhe Bla 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 Nah ini artinya Aku tuh Mencari sesuatu Aku mencari ini Aku mencari itu Ya itu Juga kalian bisa Ini Atau gak Kalian kalau mau tanya di toko Kayak Di toko ini jual Ini gak Nah itu kalian bisa pake Habensi Tanda tanya Nah disini tuh ya Itu maksudnya Ada jual gak Misalnya Habensi Apa ya Habensi T-shirt Nah disini ada ini gak Ada t-shirt apa enggak Nah itu kalian bisa pake ini Nah terus Untuk menjawabnya Karena kalau tanya Itu harus dijawabkan Nah Itu kalian Bisa pake Kayak gini Di Gip S Nah ini Gip S Bisa kalian singkat Jadi gini ya Jadi Gip Kalian kasih peti gitu Terus S Nah Gips Nah itu artinya Gip S gitu ya Im Drittenstock Nah ini yang aku bilang tadi Drittenstock Yang artinya Ya ini ada di lantai 3 Kayak gitu ya Atau terserah Kalian mau Funtanstock Firtanstock Bisa Ini kalau Gip Kalian mau pake Di Gips Blah 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 Oke Tapi kalau kalian mau pake ini Juga bisa Das Is Im Blah 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 Bisa kalian Das is im Ergesios Das is im Untergesios Das is im Drittenstock Das is im Viertenstock Bisa Atau juga Apalagi ya Ini Das Gip S Im Nah ini sama ya Cuma maksudnya Tergantung barangnya Barangnya yang kalian cari Itu artikelnya apa Kalau artikelnya Di Kalian pake ini Kalau artikelnya Das Kalian pake ini Kalau artikelnya Der Kalian ya tinggal ganti Der Tapi kalau kalian mau aman Kalian pake das aja Karena das ini bisa Bisa dibilang family friendly lah Das ini Jadi bisa kalian pake di kondisi Gimana pun Nah terus Kalau misalnya Gak punya Kalau disini gak ada Ya kalian bisa pake ini Tut mir light Das Hab Ben Wir Nish Nah Tut mir light ini disini Ya I'm sorry Gitu loh Sorry Kita gak punya Nah ini Bisa di toko Bisa juga di mal Ya siapa tau kalian tanya apa Gitu di mal Terus dia bilang Oh sorry di mal ini gak ada Ini kalian bisa pake ini Oh sorry di toko ini gak ada Jual ini Ini kalian juga bisa pake Nah Ya pokok kayak gitu lah Ini cukup simple ya Pokok intinya Pertanyaannya ya cuma itu-itu aja sih kan Cuma yang aku udah jelasin tadi Ya cuma seputar itu Gak bakal keluar jalur dari itu Ya gampang lah Aku yakin kalian bisa Oke Jadi terima kasih buat kalian yang sebelumnya nonton Jangan lupa kalian like, comment, subscribe Jangan lupa juga kalian tonton video yang sebelumnya Oke Jangan lupa juga kalian share ke temen-temen kalian Oke Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys Dadah Sampai jumpa di video berikutnya guys